Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dan semoga semuanya sehat selalu Hari ini saya ingin berbagi bagaimana cara merakit atau merangkai sebuah otomatis radar Atau juga disebut otomatis pelampung Agar kuat, awet, dan tahan lama Karena di beberapa kasus sering terjadi kerusakan dari otomatis radar ini Untuk terminal ini A1, A2, kemudian B1 dan B2 Yang kita pakai ini untuk A1 dan A2 Untuk mengatasi hal itu tentunya memerlukan peralatan lain Agar permasalahan kerusakan dari otomatis radar bisa diatasi Kita memakai kontaktor dengan tipe SN11 Ini untuk ampere sampai 20 ampere Sedangkan dulu Kita menggunakan sebuah relay untuk mengamankan dari otomatis radar Sementara kali ini tidak digunakan atau tidak dipakai Karena untuk pompa airnya juga sekarang ampere sudah besar Selain jet pump, pompa submersible Amperenya lebih besar daripada jet pump Dan hari ini saya akan merangkainya Untuk instalasinya ini sudah terpasang Ini untuk AC 220 volt Untuk yang merah untuk stromnya Dan yang biru untuk 0 Untuk yang merah ini masuk ke L3 Masuk ke L3 dari kontaktor Kemudian disambung ke A1 Di otomatis radar Sedangkan untuk 0 nya Ini masuk ke A2 Dari kontaktor Ini untuk koilnya Kemudian disambung ke L1 dari kontaktor Ini L1 Langkah berikutnya adalah penyambungan dari otomatis radarnya Untuk outputnya Ini dari A2 Kita pasangkan dulu untuk kabel Selanjutnya Kemudian disambungkan Ke file kontaktor Ini ada tulisannya A1 Kita masukkan disini Kemudian kita kencangkan untuk baut-bautnya Selanjutnya Selanjutnya Pemasangan kabel Untuk stop kontaknya Ini untuk output ke motor pompa Ini dari L3 Disambung keluar dari T3 Dan dari L1 ke T1 Kita pasangkan untuk stop kontaknya Ini untuk ke pompa air Jet pump Ataupun pompa siba Ini untuk outputnya Ini tegangannya 220 volt Dan rangkaian ini cocok Untuk pompa Untuk pompa Submesibel Karena ampere yang besar Sementara untuk pompa biasa Ataupun jet pump Masih bisa menggunakan Rerai Ini stop kontaknya Ini dari L3 Keluar ke T3 Dan L1 Keluar ke T1 Dan disambungkan Ke sebuah stop kontak Selanjutnya Kita tes Untuk rangkaian ini Tapi sebelumnya Kita pasang akun dulu Untuk supply listriknya Ini ada 2 kabel Yang coklat Sama yang biru Sementara Untuk yang coklat Disambung Ke yang merah Kemudian kita isolasi Agar aman Untuk mengetesnya Dan kabel biru Disambung ke yang biru Ini untuk nolnya Sama kita isolasi Ini sudah terpasang Untuk supply listrik Kita nyalakan dulu Dan untuk outputnya Sementara ini Kita menggunakan Sebuah lampu LED Untuk mengetahui Apakah Stop kontaknya Bekerja atau tidak Ini untuk supply Pompa air Jet pump Ataupun Sibel Kemudian kita coba Tes Untuk lampung ini Apakah sudah Bekerja Jika Air Kosong Atau tidak ada Maka pelampung Akan ke bawah Sehingga Untuk kontaktor Bekerja Terlihat dari Lampung indikator Yang menyala Kemudian jika Air penuh Maka Pelampung Naik ke atas Dan kontaktor Off Sudah tidak Bekerja lagi Kita lihat Di Kontaktor Ini jika Air berkurang Maka untuk kontaktor Ini akan Bekerja Dan lampu LED Menyala Dan jika Air penuh Maka kontaktor Tidak bekerja Dan untuk Motor pompanya Pun Mati Demikianlah Cara Meraktif Sebuah Otomatis Radar Yang Pemasangannya Di A1 Dan A2 Dan Menggunakan Sebuah Kontaktor Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.